Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan pengacara Lukas NMB, Stefanus Roy Renning pada sasa 9 Mei 2023. Ia pun resmi memakai rompi tahanan berwarna oranye saat hadir di konferensi PARS. Dalam hal ini, Roy kekeh memakai toga advokat meski dibalik rompi tahanan. Roy Renning ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait kasus tindak pidana korupsi Lukas NMB. Setelah itu, KPK mengeluarkan konferensi PARS pada sasa 9 Mei 2023 di gedung KPK dan menghadirkan Roy. Tampak Roy datang dengan didampingi oleh dua petugas. Ia tampak memakai baju bertuliskan tahanan KPK dengan kedua tangan yang sudah diborgol. Di balik rompi tahanan itu, Roy tampak memakai toga advokat berwarna hitam. Atas hal itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengaku pihaknya sudah mengingatkan Roy terkait penggunaan toga tersebut. Mengingat, sesuai peraturan pemerintah toga hanya digunakan pada proses persidangan. Namun, Roy Renning menolak melepaskan toga advokat miliknya. Oleh sebab itu, Ali pun tak bisa berbuat banyak selain menghargai keinginan Roy. Sementara itu, Roy akan ditahan selama 20 hari di rumah tahanan Markas Komando Puspom TNI Angkatan Laut Jakarta Utara. Roy disebut memberikan nasihat kepada Lukas agar tidak kooperatif dalam menjalani proses hukum di KPK. Ia juga telah menyusun beberapa rangkaian skenario berupa memberikan saran dan mempengaruhi ke beberapa pihak yang akan dipanggil sebagai saksi oleh tim penyidik. Roy membujuk agar saksi tidak hadir memenuhi panggilan dimaksud. Terlebih lagi, diduga saudara SRR juga menyusun testimoni untuk dilakukan yang dilakukan di tempat ibadah agar meyakinkan dan menarik simpati masyarakat yang dapat menimbulkan potensi konflik sosial. Jadi dilakukan testimoni-nya di area tempat ibadah agar menarik simpati dan empati dari masyarakat. Ketiga, saudara SSR, saudara SRR diduga juga menyarankan dan mempengaruhi saksi lainnya agar jangan menyerahkan uang sebagai pengembalian atas dugaan hasil korupsi yang sedang diselaikan oleh KPK. Jadi kami juga menemukan yang bersangkutan melarang, menyarankan untuk tidak jadi mengembalikan uang yang akan dikembalikan ke KPK. Atas saran dan pengaruh SSR terbut, pihak-pihak yang dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagai saksi akhirnya menjadi tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Inilah bentuk perintangan yang dilakukan sebagaimana Pasal 21 Undang-Undang Tindak Bindana Korupsi. Di samping itu, atas tindakan saudara SSR dimaksud, proses penyidikan perkara yang dilakukan oleh tim penyidik KPK secara langsung ataupun tidak langsung menjadi terhambat, menjadi bertele-tele dan memiliki banyak waktu yang diperlukan. KPK sadar dan memahami bahwa selaku advokat, berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang 18 2003, disebutkan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelian klien dalam sidang pengadilan. Jadi kami memahami bahwa profesi advokat adalah profesi berdasarkan dan dilindungi oleh Undang-Undang namun harus dilaksanakan dengan itikat baik dengan tidak melakukan hal-hal menambah-nambah dan mempengaruhi saksi-saksi yang lain maupun menarasikan dengan testimoni-testiponi yang tidak pada kenyataannya. Selanjutnya, saudara SSR disangkakan atas perbuatan dimaksud melanggar Pasal 21 Undang-Undang 3199 sebagaimana telah dilubah dengan Undang-Undang 20 2001. Kali lagi KPK berkomitmen untuk menegakkan hukum berlandaskan peraturan perundang-undangan dan KPK juga menghargai profesi advokat sebagaimana diatur di Undang-Undang 18 2003 yang di Pasal 5 Ayat 1 menegaskan bahwa profesi advokat adalah bagian dari penegak hukum maka di atas pembelaan terhadap klien kebenaran bagi kepentingan umum itu harus diutamakan sebagai bagian dari penegak hukum oleh karena itu kami berharap dan memberikan peringatan bahwa semestinya penesehat hukum sebagai bagian dari penegak hukum mendukung proses penegakan hukum itu secendiri agar tercipta kebenaran dan keadilan karena itu kami berharap jajaran penegak hukum dimanapun Anda berada termasuk di dalamnya advokat mari bersama-sama dengan KPK menjunjung tinggi asas hukum dan kode etik profesi agar kita sama-sama menggapai Indonesia yang bebas dari korupsi juga mencapai keadilan karena itu dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat baik secara umum masyarakat Indonesia dan juga secara khusus masyarakat Papua yang terus memberikan dukungan support kepada KPK dalam setiap proses pembelaan korupsi karena masyarakat pastinya menyadari bahwa korupsi secara nyata telah mengganggu telah menghambat tercapainya cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur demikian yang dapat kami sampaikan selanjutnya kami terima kasih telah menonton jangan lupa like, share, subscribe dan klik lonceng ya terima kasih telah menonton